Intro Beginilah kondisi Taman Remaja Surabaya setelah pemerintah kota menyegal tempat hiburan rakyat pada 31 Agustus 2018 lalu karena Pemkot Surabaya tidak memperpanjang hak guna bangunan pada PT Star yang mengelola Taman Remaja Surabaya padahal tempat bermain yang berdiri sejak 20 Februari 1971 ini merupakan satu-satunya kawasan hiburan yang paling terkenal di Surabaya kini tempat bermain itu tinggal kenangan setelah pihak pengelola melakukan pemongkaran di areal yang memiliki 20 wahana permainan ini mulai dari kereta udil, kereta aladin, bom-bom kar, roller coaster, dan aneka wahana permainan lainnya bahkan pemongkaran ini pun sempat viral di media sosial Nina Puspasari warga Surabaya menyayangkan pemongkaran THR karena tempat itu penuh dengan kenangan selain banyak wahana bermain untuk anak-anak tempat ini juga untuk menampilkan kreasi dan prestasi para siswa Surabaya sebenarnya menyayangkan, jaman dulu kan anak-anak yang berprestasi bisa masuk ke sana secara gratis dengan menunjukkan rapor hal-hal kecil itu yang bikin anak-anak semangat untuk masuk ke situ jaman dulu kan tidak banyak objek wisata seperti sekarang ini karena kan Ketaman Peraja salah satu alternatif selain KPS sehingga waktu itu buka bom-bom kar, terus komedi putar, terus ginggong roll coaster dengan adanya revitalisasi tersebut diharapkan jadi taman remaja yang lebih modern lebih safety untuk anak-anak, untuk keluarga juga dan untuk siswa-siswa berprestasi tetap mendapatkan fasilitas seperti dulu sementara itu, Iman Kristiang, Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa nantinya setelah pihak pengelola selesai membongkar wahana bermain pemerintah kota Surabaya akan melakukan revitalisasi dimana kawasan Taman Remaja Surabaya yang terintegrasi dengan THR dan Hightech Mall ini merupakan milik Pemkot Surabaya nantinya konsep pembangunan masterplan tentu diintegrasikan dengan ketiga kawasan tersebut nantinya areal ini selain dibangun tempat bermain modern sekaligus membangun tempat kesenian yang dipadukan dengan teknologi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman konsepnya mungkin bisa seperti itu, bisa yang lain jadi ini masih kita bikin konsep masterplan ini sudah ada cuma nanti jenis aplaksi permainannya kita juga lagi pilih biar tidak sama dengan area-area yang lain dan mungkin kalau disini temanya lebih kekerayatan atau lebih egaliter saat ini prosesnya kan sekarang masih klirim lahan ya karena ini dulu kita disewa lahan tersebut oleh pihak swasta dan saat ini pihak swasta itu diberikan waktu untuk memasungkan asetnya dari TRS itu nantinya begitu sudah kembali ke pemerintah kota baru nantinya kita akan mengelola sendiri mengelola sendiri atau nanti melibatkan pihak yang lain itu masih dibicarakan dengan kami diharapkan dengan adanya pembangunan kawasan ini nantinya Surabaya masih tetap bisa memiliki tempat hiburan yang bisa menjadi rekreasi keluarga di Surabaya Stadi Satya, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!